Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di dalam keajaran surga, ketika kami akan mendengarkan sabda firmanmu, kami mengundang kehadiranmu, dan kami mengundang roh kudus boleh tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ketika firmannya akan kami pelajari dan dengarkan sebentar melalui rendungan pagi, dapat menolong kami dan dapat mengerti akan maksud dan kenak Tuhan. Dan biarlah kami boleh diubahkan dari orang-orang yang tidak setia, menjadi orang-orang yang setia dan mau berpegang teguh kepada Tuhan. Dan mau berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun akan kehidupan kami hingga di Maranata. Adalah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 dengan judul Allah bersama dengan anak-anaknya. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Yesaya 43 ayat 5 dan 6 Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan kegembiraan dan penuh pengharapan. Kita sekali-kali tidak boleh menjadi tawar hati. Marilah kita menjauhkan mata kita dari bagian-bagian yang tidak menyenangkan dalam pengalaman kita. Dan biarlah segala perkataan kita penuh dengan kegembiraan. Kita dapat mengelilingi diri kita dengan suasana yang penuh sukacita. Atau dengan suasana kemurungan. Marilah kita mendidik diri kita untuk membicarakan keberanian. Marilah kita beroleh pelajaran dari teladan Kristus. Bahkan penghinaan padanya yang ngeri dari orang-orang Yahudi dan serdadu-serdadu Roma, olok-olokan dan perlakuan kejam yang diterimanya tidak menyebabkan dia akan tawar hati. Saudara-saudaraku yang kasih, peganglah teguh pergumulan. Terang kepercayaanmu sampai kepada kesudahan. Terang kebenaran Allah sekali-kali tidak boleh diredupkan. Terang itu harus bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kekeliruan yang menudungi dunia kita saat ini. Firman Allah harus dibukakan kepada semua orang di tempat-tempat tinggi di bumi. Sebagaimana kepada orang-orang di tempat yang lebih rendah. Jemaat Kristus adalah perwakilan Allah yang penyiaran kebenaran. Jemaat diberi kuasa olehnya untuk melakukan suatu pekerjaan istimewa. Dan kalau jemaat itu setia kepada Allah menuruti segala hukumnya. Maka di dalamnya akan berdiam kesempurnaan kuasa ilahi. Kalau jemaat menghormati Tuhan ala Israel. Tidak ada kuasa yang dapat berdiri melawannya. Kalau jemaat mau setia kepada kewajipannya. Kuasa musuh tidak lagi akan dapat menggagahi dia daripada sekam melawan angin puyuh. Di hadapan jemaat ada permulaan hari yang cerah dan mulia. Kalau saja jemaat itu mau memakai jubah kebenaran Kristus. Menarik diri dari semua kesetiaan kepada dunia ini. Dari Kristus mengalirlah arus keselamatan yang hidup. Apabila dalam iman kita berpaut kepada kekuatannya. Ia akan mengubahkan dengan ajaib. Pemandangan yang paling tidak ada harapan. Dan paling menawarkan hati. Ia akan membuat ini untuk kemuliaan nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!